Pemirsa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat terbatas terkait harmonisasi kebijakan percepatan pelaksanaan investasi. Pemerintah berencana untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Izin Berusaha untuk mempermudah perizinan berusaha baik di pusat maupun di daerah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat terbatas soal harmonisasi kebijakan percepatan pelaksanaan investasi. Ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Rapat tersebut membahas rencana pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Izin Berusaha. Pembentukan Satgas dilakukan untuk mempermudah perizinan berusaha baik di pusat maupun di daerah yakni dengan mengawasi berbagai hambatan dalam perinvestasi. Pada rapat terbatas ini, Menko Perekonomian Darmina Sution mengundang sejumlah pejabat terkait percepatan kemudahan berinvestasi. Salah satunya Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofian Wanandi. Sofian menyatakan dengan adanya Satgas tersebut, maka pemerintah bisa mengetahui di mana titik permasalahan yang selama ini menghambat investasi. Sofian juga menjelaskan selama ini masih banyak kebijakan di daerah yang menghambat izin investasi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelarasan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Nantinya Satgas akan disebar hingga ke tingkat kabupaten atau kota. Yang menyatakan akibat hambatan di daerah tersebut, izin investasi bernilai besar juga terkendala. Hingga saat ini ada sekitar 50 miliar dolar investasi yang izinnya tak kunjung cair. Investasi yang terhambat ini menurut Sofian berasal dari berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pertambangan di luar Pulau Jawa. Menurutnya, bila terus terjadi, maka para investor bisa lari ke tempat lain yang lebih mudah dalam hal perizinannya. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan pihaknya akan memanggil para kepala daerah apabila diperlukan. Pertimbangan pemanggilan kepada daerah tersebut bila tidak ada perkembangan yang memuaskan. Darmin juga menyatakan pada awal tahun 2018 mendatang, pelayanan terpadu satu pintu alias single submission bisa terwujud. Perizinan terpadu satu pintu diharapkan bisa meningkatkan peringkat kemudahan berusaha alias ease of doing business atau EODB bisa lebih baik dari posisi 72 saat ini. Di dalam pelayanan terpadu satu pintu, nanti atau single submission service, semua kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah berada di bawah satu atap yang sama.